E-Katalog lokal Kota Cirebon membuka era baru transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Kota Cirebon, tanggal 15 Maret tahun 2024. Pemerintah daerah Kota Cirebon telah meluncurkan E-Katalog sebagai langkah terbaru dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan kooperasi. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor Wali Kota Cirebon, Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menyatakan, Melalui E-Katalog, kami berupaya memberikan kemudahan akses dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha lokal di Kota Cirebon. Ini adalah langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. E-Katalog Kota Cirebon memiliki 34 etalase yang mencakup berbagai jenis produk dan jasa, mulai dari alat pertanian, perlengkapan kantor, hingga jasa kebersihan dan keamanan. Pelaku usaha mikro, kecil, maupun yang telah berbentuk badan usaha atau perorangan dapat bergabung dalam E-Katalog ini untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Salah satu keunggulan utama dari E-Katalog adalah transparansi harga produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan pemantauan harga secara lebih efektif, serta memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan proses yang adil dan transparan. Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, SKOM, Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cirebon, menambahkan, dengan adanya E-Katalog, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah menjadi lebih efisien dan terukur. Kami juga menyediakan bimbingan dan bantuan bagi pelaku usaha yang ingin bergabung dalam E-Katalog ini. Pelaku usaha yang tertarik untuk bergabung dalam E-Katalog dapat mengakses informasi lebih lanjut dan melakukan pendaftaran melalui laman resmi HTTPS.2-e-tandahubungkatalog.lkpp.go.id. Proses pendaftaran juga dapat dilakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik yang tersedia di Kabupaten, Kota Terdekat atau Provinsi Jawa Barat. Dengan diluncurkannya E-Katalog Kota Cirebon, diharapkan akan terbuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing secara sehat dalam pasar yang semakin kompetitif. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memajukan sektor ekonomi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Mekanisme pendaftaran pada E-Katalog lokal Kota Cirebon melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh pelaku usaha yang ingin bergabung. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Memiliki akun SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pelaku usaha harus memiliki akun SPSE dan meng-input data perusahaan pada aplikasi Sikap LKPP, Layanan Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah. Jika pelaku usaha belum memiliki akun SPSE, mereka dapat melakukan proses pendaftaran melalui layanan pengadaan secara elektronik LPSSE yang berbentuk sistem provider pada kabupaten kota terdekat atau Provinsi Jawa Barat. LPSSE Kota Cirebon saat ini masih berbentuk servis provider dari LPSSE Provinsi Jawa Barat. 2. Mengunggah Dokumen Persyaratan Setelah memiliki akun SPSE, pelaku usaha harus mengunggah bukti dokumen syarat pelaku usaha dan syarat produk pada laman resmi e-katalog Kota Cirebon, yang dapat diakses melalui https.2-e-tandahubungkatalog.lkpp.go.id. 3. Input Informasi Produk dan Harga Pelaku usaha perlu menyampaikan input informasi spesifikasi produk dan harga pada aplikasi katalog elektronik. Panduan penggunaan aplikasi katalog elektronik dapat diunduh pada menu unduh di laman. https.2-e-katalog.lkpp.go.id-unduh-kategori tanda hubung berita garis miring petunjuk penggunaan. 4. Melengkapi Persyaratan Yang Ditentukan Selain mengunggah dokumen persyaratan, pelaku usaha juga harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh admin e-katalog LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan atau konsultasi lebih lanjut dapat datang langsung ke Gedung Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cirebon, yang berlokasi di lantai 2 Jalan Siliwangi No. 84 Kota Cirebon. Layanan ini tersedia dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pelaku usaha dapat mendaftarkan produk dan jasanya pada e-katalog lokal Kota Cirebon dan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan secara elektronik SPSE adalah platform digital yang digunakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan proses pengadaan barang, jasa, dan konstruksi secara efisien dan transparan. SPSE memfasilitasi seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman lelang hingga penyelesaian kontrak dalam satu sistem yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait SPSE. 1. Transparansi dan efisiensi SPSE bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya sistem ini, informasi terkait lelang, persyaratan, harga, dan proses pengadaan lainnya dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku usaha. Hal ini juga meningkatkan efisiensi karena proses pengadaan dapat dilakukan secara elektronik, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan. 2. Penyediaan informasi tender Melalui SPSE, pemerintah dapat mengumumkan lelang secara terbuka kepada para pelaku usaha yang terdaftar. Informasi yang disediakan meliputi jenis barang, jasa yang akan dilelang, persyaratan peserta, jadwal lelang, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. 3. Pendaftaran peserta Pelaku usaha yang ingin mengikuti lelang harus mendaftarkan diri mereka melalui SPSE. Mereka akan membuat akun dan mengisi informasi perusahaan serta dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan persyaratan lelang yang ditentukan. 4. Penawaran dan evaluasi Setelah lelang dimulai, pelaku usaha dapat mengajukan penawaran secara elektronik melalui sistem. SPSE juga menyediakan fitur untuk evaluasi penawaran, termasuk verifikasi keabsahan dokumen dan penilaian terhadap harga dan kualitas barang, jasa yang ditawarkan. 5. Pemberian kontrak Jika penawaran dari pelaku usaha telah lolos evaluasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, kontrak akan diberikan melalui SPSE. Ini mencakup semua detail terkait pengiriman barang, jasa, pembayaran, jaminan kualitas, dan syarat-syarat lainnya. 6. Pelaporan dan monitoring SPSE juga memiliki fitur pelaporan dan monitoring yang memungkinkan pemerintah untuk memantau pelaksanaan kontrak, evaluasi kinerja penyedia barang, jasa, dan melakukan analisis terhadap efektivitas proses pengadaan. Dengan adanya SPSE, diharapkan proses pengadaan barang, jasa, dan konstruksi di sektor pemerintah menjadi lebih transparan, efisien, dan terukur. Hal ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara lebih adil dan terbuka. Berikut adalah daftar lengkap etalase kategori produk jasa yang tersedia dalam e-katalog lokal kota Cirebon. 1. Alat dan atau mesin pertanian 2. Alat penyelamatan dan keselamatan kerja 3. Alat tulis kantor 4. Aspal 5. Bahan material 6. Bahan pokok 7. Belanja media 8. Benih hortikultura 9. Benih tanaman pangan 10. Benih tanaman perkebunan 11. Beton prekes 12. Beton ready mix 13. Buku dan buku elektronik 14. Hewan ternak 15. Jasa alih daya outsourcing 16. Jasa keamanan 17. Jasa kebersihan 18. Jasa pengelolaan sampah 19. Jasa penyelenggara acara dan perjalanan dinas luar daerah 20. Jasa percetakan dan penggandaan 21. Komputer dan perlengkapannya 22. Makanan dan minuman 23. Pakaian dinas dan kain tradisional 24. Pemeliharaan bangunan gedung 25. Peralatan dan perlengkapan pendukung olahraga 26. Peralatan, perlengkapan, jasa instalasi listrik dan penerangan jalan umum 27. Peralatan perlengkapan elektronik 28. Peralatan perlengkapan kantor 29. Peralatan perlengkapan rumah tangga 30. Sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan 31. Sarana dan prasarana pertanian dan peternakan 32. Seragam sekolah 33. Servis kendaraan 34. Souvenir Daftar ini mencakup berbagai jenis produk dan jasa yang tersedia dalam e-katalog lokal kota Cirebon memungkinkan para pelaku usaha untuk menawarkan dan mengakses berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait Terima kasih telah menonton!